Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke channel Youtube aku, Mbak Gina Nah di video kali ini, aku bakal Shopee lo entry on tas import Murah harga mulai dari 20 ribuan aja Yang viral banget loh di TikTok Jadi buat yang kepo, keep on watching Tapi sebelum kita ke videonya, aku minta support dari temen-temen semua Dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini Ke seluruh social media kamu Terima kasih Dan buat kamu yang suka ikutan giveaway Wajib banget untuk subscribe channel Youtube aku Karena tiap bulan aku bakal adain giveaway lo Nah buat temen-temen juga nih Yang suka untuk jualan Aku udah sediain di description box aku Ada link supplier yang harganya tuh murah-murah banget Dia ngejual tas dan sepatu import gitu temen-temen Jadi wajib banget dicek ya Langsung klik linknya aja Untuk nanti terhubung ke Shopee-nya Kali ini aku bakal haulin tas import yang gemes-gemes banget Jumlahnya tuh ada 6 tas ya temen-temen Kita langsung aja ke yang pertama Disini aku punya tas lempang putih nih temen-temen Untuk picknya seperti ini Dan yang datang di aku itu seperti ini temen-temen Tak ada real pick parah gak tuh Nah sebenernya tuh ini ada sedikit salah paham gitu loh Antara aku sama penjualnya Karena tuh aku kira tuh Itu kan gambarnya kayak gini ya Kayak gini kan temen-temen Nah aku kira tuh ini tuh nempel gitu loh Aku kira dia tuh bukan selempang Jadi tuh kayak bikin lebih gemes aja gitu Ternyata setelah sampai Ternyata tuh dia juga merupakan salah satu selempang gitu loh temen-temen Karena tuh aku lupa gitu Gak ngecek foto selanjutnya Nah kalo di foto selanjutnya itu jelas banget kalo dia tuh selempang Tapi aku tetep suka banget dong Karena emangnya cakep banget nih Selempangnya tuh bikin kayak jadi gemes banget gitu gak sih Dan aku gak cuman dapetin satu selempang nih temen-temen Aku dapetin dua selempang Nah yang satunya tuh seperti ini Jadi bisa ganti-gantian dong Jadi looknya gak akan sama terus Ini aku suka banget Disana ada 4 warna Yaitu hitam, putih, ungu, dan biru nih temen-temen Aku order yang warnanya putih Untuk bahannya sendiri dia menggunakan bahan PU Synthetis Premium Yaitu kulit sintetis ya temen-temen Aku bakal liatin detailnya Ini dia Jadi tanya super rapi banget Kamu bisa liat sendiri Dan untuk cara bukanya tuh seperti ini Tuh Liat Di dalamnya seperti ini ya temen-temen Untuk ukurannya sendiri Panjang x lebar x tingginya itu 17 x 7 x 15 cm Dia muat banget untuk kita taruh dua HP Terus hand sanitizer Atau disinfectant yang versi mini itu Itu masih muat Jadi dia versi tas mini ya temen-temen Dikasih dompet yang mini-mini Juga masih muat Kalo dompet yang gede gak gak muat ya Ini cocok banget sih Kalo yang suka tas-tas mini gemes gitu ya kan Ini masih recommended banget Nah buat harganya sendiri Dia tuh harganya cuma 50 ribuan aja loh temen-temen Yang mau check out ada di look 1 ya Oke gak usah lama-lama Kita langsung coba tray on Si tasnya ini Lanjut nih sekarang kita ke yang kedua Disini aku punya tas coklat yang super gemes banget Untuk picknya seperti ini Dan yang dateng di aku Tadah Real pick parah kan Dan cakep banget Lucu banget gak sih Jujur nih aku beli tas ini tuh karena gemes aja Sama desainnya ini loh temen-temen Yang kotak-kotak ini Dan menurut aku harganya juga worth it banget Sesuai sama kualitasnya Nah untuk warnanya Disana tuh ada banyak warna ya temen-temen Ada warna putih, warna black, warna coklat, warna ungu Ada juga warna yang hijau Tuh banyak banget kan warnanya Kalau aku terserah mau order yang warna apa Yang jelas ini cakep banget Aku suka banget Karena aku belum punya warna yang coklat gemes seperti ini Jadi aku order nih temen-temen Gimana? Cakep banget kan? Dia cuma punya satu tali ya temen-temen Seperti yang temen-temen lihat Ini bisa dipanjangin dan pendekin sesuai yang kamu suka Untuk bahannya sendiri dia menggunakan bahan kulit sintetis premium temen-temen Jadi kualitasnya gak kaleng-kaleng Aku bakal liatin detailnya Tuh jahitannya juga super rapi Gak ada cacatnya sama sekali Dan aku bakal liatin untuk dalemnya ya temen-temen Nah dia tuh lebar ya Tuh dia muat banyak lah ya Untuk tas ini Dia gak begitu mini Jahitan di bagian dalemnya juga super rapi banget ya temen-temen Tadi liat sendiri Dan ini tuh kayak bagian kancingnya Ini tuh ada magnetnya gitu ya temen-temen Jadi dia bakal gampang gitu Untuk nyatu gitu Tas ini recommended banget buat OOTD-an Ala-ala selebgram ataupun seleb talk Asli cakep banget Dia bisa dipaduin pake mix and match Yang warnanya tuh coklat-coklat Atau warna yang netral Itu pasti cakep banget dong Pake tas ini Untuk harganya sendiri Itu cuma Rp40.000-an aja loh temen-temen Dan ini worth it banget Kalau kamu mau jualin lagi Bisa dijual dengan harga Rp60.000-an atau Rp70.000-an Kan lumayan banget ya untungnya Oke gak usah lama-lama Sekarang kita langsung aja try on tasnya Lanjut nih sekarang kita ke yang ketiga Disini aku punya tas jelly model sepatu Tuh kan untuk judulnya aja Dan namanya dia udah gemes banget Kayaknya kok tas model sepatu kayak apa ya gitu kan Nah untuk picknya tuh seperti ini ya temen-temen Kalo bisa liat Dan yang dateng di aku itu seperti ini Tadaaa Cakep banget ya Real pick parah Jujur nih aku beli tas ini tuh Karena aku liat satu seleb talk tuh pake Dan kayaknya kok lucu ya Kayak model sepatu Jarang aja gitu loh Ya kan unik gitu ya kan temen-temen Jadinya aku langsung beli dong Untuk warnanya sendiri tuh ada banyak banget ya temen-temen Disini aku order yang warna putih Disana masih banyak banget varian warna lainnya Seperti warna pink Terus warna hitam Warna hijau Warna ungu gitu Kamu langsung aja cek di description box aku Di look nomor 2 Kalo menurut aku sendiri Dia recommended untuk jadiin tas fashion Tapi gak recommended untuk jadiin tas yang emang Bakal kita pake untuk ngisi banyak barang gitu ya temen-temen Karena dia kecil nih temen-temen bisa liat sendiri Dia kecil paling muat 2 HP Terus dompet kecil gitu masih muat Untuk modelnya tuh seperti ini ya temen-temen Untuk detailnya Jaitannya super rapi Temen-temen bisa liat sendiri tuh Nah dia tuh menggunakan bahan jelly Dia ringan banget temen-temen Dan model jelly-nya tuh yang gak terlalu Apa namanya ya Lunak gitu loh Dia agak kaku gitu temen-temen tuh liat sendiri Dan untuk plastiknya yang ada disini Itu tuh dia menggunakan bahan yang bukan plastik murahan ya temen-temen Terus bisa liat sendiri Disana ada 2 pilihan Kamu bisa pilih Cuman menggunakan selempang kayak gini Atau ditambah lagi pake selempang yang panjang Modelnya rantai Tapi kalo ditambah yang modelnya rantai Itu harganya juga beda temen-temen kan Jadi harganya jadi lebih mahal gitu Untuk panjang kali lebar kali tingginya Itu ada disini ya temen-temen Tas ini recommended banget buat kamu Yang suka OOTD-an ala selebgram atau seleb talk gitu Karena dia bisa banget dikombinasiin pake outfit apapun ya Karena dia warnanya netral putih Untuk harganya sendiri harganya cuma 50 ribuan aja Recommended banget kan Bisa dijual lagi juga loh Oke sekarang kita langsung aja untuk try on tasnya Oke sekarang kita langsung aja masuk ke yang keempat Disini aku punya tas mini kroko Hmm dari namanya udah keliatan ya Dia mini nih temen-temen Nah untuk picknya seperti ini Dan untuk yang datang di aku Itu super real pick parah ya temen-temen Tadah tuh liat sendiri Comel banget ya Ucul gitu loh Mini banget Untuk bahannya dia menggunakan Bahan kulit sintetis premium Temen-temen bisa liat untuk detailnya seperti ini Dan dia tuh kayak modelnya tuh kroko gitu ya Tuh kulit gua ya Tuh temen-temen bisa liat Jalitannya super rapi banget Dia modelnya cakep banget kan temen-temen Dia sering banget dipake sama selebgram Ataupun seleb talk gitu loh Misalnya mereka pake outfit apa gitu ya kan Dipaduin sama tas yang mini ini Ini udah jelas banget sih Cuman tas fashion aja Karena gak mungkin muat untuk naruh HP Karena super mini banget temen-temen Ukurannya sendiri itu ada disini ya tuh Dan untuk harganya sendiri Itu cuman 30 ribuan aja loh Bisa banget untuk kamu jual lagi Oke sekarang gak usah lama-lama Kita langsung aja try on tasnya Sekarang kita masuk ke yang kelima Disini aku punya tas jeli mutiara Untuk picknya seperti ini Dia lebih kayak tas HP gitu ya temen-temen Bisa banget untuk kondaman Dan untuk yang dateng di aku itu Seperti ini temen-temen Tadah gimana menurut kamu real pick gak Warnanya dia juga banyak banget Varian warna lainnya Ada warna hitam Ada warna putih Warna hijau Warna lilac Dan warna pink Nah untuk bahannya dia menggunakan bahan jeli Ukurannya tuh ada disini Lebih lengkapnya Dia menurut aku tas yang mini gitu ya Nah untuk bagian talinya Dia tuh ada tali yang sepanjang ini temen-temen Nah dia warna emas gitu Dia tuh pajangnya 110 cm Kalau di descriptionnya Terus untuk mutiaranya ini Menurut aku cantik banget Emang jadi tambah keliatan elegan dan mahal gitu ya Nah jujur sih aku terlalu berekspektasi tinggi sama tas ini Tapi datengnya gak menurut aku kurang worth it gitu loh Karena untuk picknya emang real pick banget Cuman bahannya tuh kan ternyata bahan jeli Tapi bahan jelinya tuh dia yang super duper letoy banget gitu temen-temen tuh Lihat deh Dia tuh kayak gampang banget diginiin Gimana sih gak kayak yang tadi Kalau yang model sepatu Kan dia gak kayak gitu ya Jadi kalau diginiin juga dia super letoy banget Jadi menurut aku kalau misalnya kita pakein Buat naruh barang banyak di dalam sini tuh Nanti kayak jatuhnya takut melep-melep gitu Jadi gak begitu worth it menurut aku Tapi kalau misalnya kamu cuman mau pake buat fashion Sekedar fashion aja atau mungkin ditaruh disini Cuman satu hp atau sama uang yang gak ada dompetnya Itu mungkin masih worth it banget ya Masih bisa gitulah ya Masih kepake Atau misalnya cuman mau buat OOTD-an aja Itu masih kepake banget Ini cocok banget sih dipake buat kondangan gitu ya kan Dan untuk harganya itu dia emang murmer banget sih Cuman 30 ribuan aja temen-temen Nah buat temen-temen semua yang mau samaan Langsung aja klik link yang ada di description box aku ya Oke sekarang gak usah lama-lama lagi Sekarang kita langsung aja untuk try on tasnya Sekarang kita ke yang terakhir yaitu ke yang ke enam Disini aku punya tas mini jelly glossy Aku suka banget sama tas ini Karena wujul banget Dari yang judulnya aja Dari namanya aja itu udah mini ya Gak jelas ini tas mini temen-temen Tas sebagai tas fashion aja Nah untuk picknya itu seperti ini Dan yang datang di aku itu seperti ini temen-temen Tadaaa lucu banget kan Dia mini gitu tuh Seperti yang temen-temen liat ini real pick parah ya temen-temen Dan ukurannya emang mini ya Ukurannya yang ada disini tuh ukurannya Panjang kali lebar kelitingnya seperti itu Sekecil inilah pokoknya ya temen-temen Aku pilih yang warna hijau Tapi tuh jatuhnya dia hijaunya tuh matcha ya Jadi aku seneng banget dong Jadi bukannya yang hijau ngejreng gitu ya Hijaunya tuh yang bagus banget kayak gini Tas ini asli cocok banget Kalo misalnya kita buat outfit yang kayak pake warna-warna matcha Gitu pasti cantik banget temen-temen Nah kalo temen-temen semua berekspektasi tinggi tasnya bakal gede gitu Itu salah banget ya Dari namanya aja udah tas mini ya temen-temen Dan dia emang lucu banget Tuh Dan menurut aku kalo misalnya mau pake taruh hape Ya jelas udah gak bisa ya Karena dalemnya dia semini itu Dia cuma bisa kita taruhin uang atau permen gitu kali ya temen-temen Dia ada rantainya Rantainya warna putih Dia cantik banget kalo udah dipake Beneran Disana ada varian warnanya tuh banyak banget Ada warna hitam, lila, kuning, hijau Dan masih banyak lagi Nah buat temen-temen yang mau samaan Langsung klik link yang ada di description box aku Di nomor 6 Yang modelnya tuh pake bahan jelly Tapi dia tuh jelly-nya jelly glossy gitu Yang bener-bener premium tuh Liat Jahitannya juga super rapi ya temen-temen Dia mungkin gak ada jahitannya Malah cuma ada sebagai tanda doang kalo ada jahitan Tapi sebenernya dia gak ada jahitan Babahnya seperti ini Untuk harganya juga worth it banget loh temen-temen Dia harganya cuma Rp20.000-an aja Dapet yang secakep ini Oke sekarang kita langsung aja untuk try on tasnya Nah jadi gimana untuk Shopee Haul kali ini Tasnya worth it banget kan Lucu-lucu parah Wajib banget untuk kamu check out Kalo kamu suka Linknya ada di description box aku Sekarang kita waktunya nih Untuk kasih rating Untuk tas-tas yang tadi udah aku review Langsung ya kita ke yang pertama Ada tas lempang putih ini temen-temen Nah buat aku dia worth it banget ya Dengan harga dan kualitasnya Jadi aku kasih rating dia 9 per 10 Lanjut ke yang kedua Ada tas coklat ini Dia sesuai dengan warnanya juga ya Warna coklat Aku kasih rating dia 9 per 10 juga Kenapa? Karena aku suka banget Gak tau ya gemes aja gitu loh Sama ininya tuh Sama desainnya tuh lucu banget menurut aku Lanjut ke yang ketiga Ada tas model sepatu Aku bakal kasih dia rating 8 per 10 Kenapa ada 8? Karena dia tuh worth it ya Sama harganya Cuman tuh kayak mini Terus kayak Kalo misalnya kita Taruh HP atau apapun Dia tuh Kayak kurang banget gitu loh Ruangnya Super-super kurang gitu loh Cuman bisa dikasih HP Sama paling uang gitu ya kan Dompet aja Mungkin kalo dompet yang gede gak muat Muatnya cuman dompet kecil Jadi aku kasih rating 8 per 10 Sekarang kita ke yang keempat Ada tas kroko Nah ini dia tasnya Temen-temen Aku kasih rating dia 9 per 10 Kenapa 9? Harganya murmer banget temen-temen Cuman 30 ribuan aja Tapi dia bisa kita outfitin Pake apapun Karena warnanya tuh Hampir warna netral nih Lanjut sekarang kita ke yang kelima Ada tas jelly ya Tas model HP gitu Temen-temen Tuh liat sendiri Ini tasnya seperti ini Yang tadi Ini kurang worth it Aku kasih rating 7 per 10 Karena gak sesuai ekspektasi aku Sekarang kita ke yang ke-6 Disini ada tas jelly glossy Temen-temen Nah disini dia aku kasih rating 8 per 10 Karena apa? Karena tuh dia gak bisa Aku pake buat Naruh HP Atau naruh dompet ya Karena super mini banget Temen-temen bisa liat Dia hanya fungsinya sebagai Tas fashion Dan itu pun terbatas ya temen-temen Kalo misalnya Di outfitin pake Yang baju warna biru Gitu dia gak akan Masuk ya temen-temen Nah buat temen-temen semua Yang suka salfok Sama wajah aku Dan sering banget nih Ditanyain Kak skincare-nya apa sih Salfok sama wajahnya Kak makeup-nya apa sih Salfok tuh sama mukanya Kok bisa glowing gitu Sering banget ditanyain kayak gitu Sama temen-temen semua Jadi pasti bakal aku jawab ya temen-temen Jadi aku pake face mist Dari Kana Salfron Temen-temen Nah Untuk face mistnya itu ini Ini aku gak tau ya Udah botol keberapa Asli Botol ke 20 Udah lebih Mungkin ke 30 Aku gak tau Pokoknya aku sering banget pake Jadi aku emang selalu pake dia nih temen-temen Aku pake 5 kali sehari Abis sholat gitu Dan langsung cuman disemplot-semplotin aja Apalagi nih Kalo kita pake Setelah kita makeup Nanti tuh makeupnya Bener-bener jadi glowing Natural dan awet banget gitu loh Di wajah kita Aku bakal kasih tutorial Untuk cara pakenya ya temen-temen Cara pakenya gampang banget Cuman tinggal disemplot-semplot aja Kemuka kayak gini Udah kayak gitu Simple banget temen-temen Tinggal ditunggu sampe kering Jangan dihapus ya Nanti tuh efeknya bakal glowing banget Nah temen-temen Sekarang aku udah kering nih Yang tadi dan ini afternya Super glowing banget tuh Aku gak bohong loh temen-temen Se-glowing ini Jadi kamu wajib banget Untuk cobain Karena saffron Linknya ada di description box aku ya Oke jadi sekian dulu Untuk video kali ini Buat temen-temen yang mau request video Bisa banget Langsung aja request di kolom komentar aku Nanti insya Allah bakal aku buatin videonya Makasih banyak buat temen-temen semua Yang udah nonton sampe abis Thanks for watching Don't forget to like, comment, and share Thank you, see you on my next video See you, bye bye